saya sedang berada di tengah sawah yang menarik mata saya yang menarik perhatian saya ada susunan batu-batu yang sudah tersusun rapi ini susun rapi dan ini berada di berada di desa sucopangepo sucopangepo kecamatan jelbuk jember ujung paling utara ini luar biasa sekali memang banyak susunan batu-batu nah ini ini batas di sebelah sini nanti kita geser dalam pasaran itu sudah berlahu Assalamualaikum Pak Haji Pak Haji Rus ini DI mana ini Pak DI Bay bakunya 67 hektare halo hari ini saya katakan spesial kenapa hari ini saya sedang berada di saluran 2 bay yang spesial hari ini ini tepatnya berada di jember paling ujung utara paling ujung utara berbatasan dengan kabupaten sebelah yaitu kabupaten Bondowoso sekali lagi di depan di depan ini brother-brother ini brother-brother para pejuang para pejuang irigasi para pejuang irigasi para pejuang irigasi para pejuang pelestari irigasi sekali lagi berada di saluran 2 bay ini agenda rutin di Kosta Patrang di mana kita sedang kerja kelompok beberapa juru jadi ada 3 juru kita gabung karena memaksimalkan tenaga yang ada di Kosta Patrang ini sudah mulai sedikit tapi kita tetap semangat sekali lagi hari ini berada di saluran bay nah ini dengan pak jurunya ini Assalamualaikum pak juru Waalaikumsalam Pak juru saya sebentar mau tanya-tanya ini saya mau tanya lagi ya baku sawahnya ini berapa hektare 6 67 67 ya ini berada di desa mana pak desa suco pangepok desa suco pangepok wah ini desa suco pangepok suco pangepok kecamatan jelbuk kecamatan jelbuk ya ini 67 hektare dam daerah irigasi bayi bayi agenda setiap hari nih pak juru iya agenda setiap hari ya pak juru terima kasih ya terima kasih ya nah ini kita sedang sekali lagi saluran dua bayi kondisinya masih sangat bagus jadi memang airnya berada di hulu ini dingin sekali nih berada sangat dingin sekali ini airnya benar-benar dingin ini wah ini dingin sekali jadi kenapa ada saluran pasangan seperti ini supaya nanti target debit air ketika 60 hektare kurang lebih sekitar sekian liter per detik karena air itu dipengaruhi satu kalau tidak ada pasangannya ada rembesan ada bocoran sehingga target untuk debit air yang di hilir tidak tidak memenuhi syarat artinya air ini juga di siang hari air ini menguap ini jadi kehilangan air itu ada bocoran ada rembesan ada penguapan nah ini kita kita terus membersihkan ini merawat ini pemeliharaan ini jadi di apa di irigasi ada operasional ada pemeliharaan dan ini salah satu pemeliharaan yang dilakukan brother-brother ini nah ini ada sendimen endapan kita kita menggali supaya aliran air ini bisa maksimal ini nantinya sekali lagi kegiatan hari ini adalah pemeliharaan yang dilakukan oleh ini pak jurunya ada PPA atau atau POB kalau di luar nah ini dilakukan saya berharap irigasi ini terus dijaga terus dijaga terus dilesarikan karena kenapa irigasi merupakan salah satu infrastruktur untuk menunjang produktifitas petanian sekali lagi spesial memang daerah irigasi bayi ini berbatasan dengan kabupaten sebelah saya kira di depan itu sudah bondowoso nanti di sebelahnya dam Pak Heri semangat Pak Heri semangat semangat Pak Heri oke oke pak mudah-mudahan sekali lagi kegiatan hari ini kita dicatat amal ibadah amin nah ini Pak Samsul Pak Samsul gimana Pak Samsul terima kasih Pak Samsul kita geser lagi lah di depan ini memang beda ini dari dari gesturnya dari rambutnya dari dari memang ini keturunan Belanda ini ini keturunan Belanda assalamualaikum mas waah dengan mas apa ini mas Mas Zainuri Mas Zainuri lagi giat hari ini semangat sekali mas Zainuri biar barokah rezekinya amin amin biar barokah mas Zain ya biar barokah meskipun kita di tengah kekurangan tenaga ini tetap semangat mas Zain ya semangat sekali-kali ngadap ke sini mas Zain nah sebentar mas Zain nah gitu lah biar lagi flu iya biar gak bahaya mas Zain nanti subscriber saya yang melihat yang barangkali ada yang perempuan ini Belanda ini oke kita geser kita akan terus melusuri inilah saluran dua bayi saluran dua bayi memang kontur irigasinya di desa Cicopang Epo luar biasa memang memang luar biasa nah ini kita akan terus ke atas kita akan cek bagaimana kondisi damnya bagaimana kondisi damnya kita jalan terus naik ke atas nah ada tanaman cabai ini sekali lagi bagi warga Jember atau warga Jawa Timur atau Indonesia ini saya sedang berada di desa Cicopang Epo tepatnya berada di Kecamatan Jilbuk dan di ujung depan sana itu sudah Bono Woso brother brother sister sister jadi bekerja sambil holiday ini luar biasa ini nah ini kondisinya luar biasa ada petani yang baru pulang mencari rumput nah ini kondisi kondisi salurannya saluran 2 baik 67 hektare jadi giat hari ini kita pemeliharaan supaya operasionalnya bagus nah ini bapak yang baru pulang cari rumput ya pak ya melihara sapi atau kambing sapi ya sebentar lagi pulang dan ngopi pak ya pak siapa pak pak Haji Yusuf pak Haji Yusuf mohon silahkan pak Haji terima kasih pak Haji ya nah kita akan terus terus ke atas ke bendungan atau damnya baik jadi memang suasana desa barangkali ada yang mau berkunjung ke tempat ini ini wisata gratis sekali lagi ini wisata gratis sekali lagi ini wisata gratis dan luar biasa ini kita sudah mulai sampai di bendung ini ada susunan batu-batu disini ada susunan banyak sekali batu-batu memang di desa atau kecamatan Jelbuk ini banyak diketemukan peninggalan purba yaitu di jaman Megalithikum halo pak mau cari rumput pak mari pak nah ini sudah mulai kita sampai di bendungan ini sudah mulai sampai di bendungan sekali lagi desa desa dikasih copa ngepok itu banyak diketemukan benda-benda jaman purba kala jaman batu atau jaman Megalithikum wah ini ini damnya sudah hancur wah ini ini perlu perlu diperbaiki ini itu sudah mulai hancur damnya nah itu kondisi damnya seperti ini baik keren damnya sudah hancur mungkin diterjang banjir sayap sebelah kiri sudah hancur juga ini sayap sebelah kiri sisi kiri nah ini nah ini depan ini pintu sepay ini pintu sepay ini baik ini dam baik ini pintu sepay atau pintu penguras nah yang disebelah ini adalah pintu pintu intik atau pintu pengambilan luar biasa hari ini memang luar biasa sekali luar biasa sekali memang ya itu kondisi damnya hancur rusak alhamdulillah 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 ini oke berada sister dimanapun kalian berada demikian review saya tentang betapa pentingnya irigasi betapa pentingnya menjaga air karena air adalah sumber kehidupan sekali lagi saya ulang air adalah sumber kehidupan ketika video ini manfaat ayo sebarkan share di like dan jangan lupa di subscribe channelnya sang penyambung lidah sekali lagi ketika video ini manfaat di share di like kalau memang ada masukan yang positif saya sediakan di kolom komentar sekali lagi air adalah sumber kehidupan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelah sana itu sudah bunda woso bunda woso